Intro Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah menyambut baik wisata kuliner yang digelar Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat di Sanggeng, Manokwari. Kegiatan ini disambangi penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dan Bupati Manokwari Hermus Indau yang sempat mencicipi hasil produk olahan UMKM di salah satu stand. Gubernur meminta wisata kuliner ini digelar setiap hari besar sebagai ajang promosi yang efektif serta meningkatkan potensi makanan lokal yang selama dua tahun mati suri terimbas pandemi. Nanti kita akan coba evaluasi terus dengan Pak Bupati, dan juga Pak Kepala Linas Kooperasi dan UMKM juga dari TPR akan mendukung untuk bagaimana kita melihat potensi-potensi masakan yang berangkat dari budaya dan kebiasaan masyarakat di Tanah Kooperasi, Toko Barat. Saya pikir ini sangat menarik, termasuk juga nanti dikombinasikan dengan sesuatu dari pusantara. Hari ini 100 pelaku UMKM? 100 UMKM, jadi dari Bapak Kepala Linas, karena ini hari ulang tahun UMKM juga yang ke-6, jadi ada bantuan dari dinas berupa 100 tenda ukuran 2x2 meter, yang nanti peruntukannya untuk pelaku mimpi, tampaknya oleh mama-mama yang saat ini diundang dan bersedia untuk sambil di acara ini. Memang banyak sebenarnya, banyak saja kita batasi sama 100. Jadi minta maaf untuk mama-mama yang lain, nanti waktu yang depan kita coba akumudir semuanya. Bantuan modal usaha dari Gubernur disambut baik UMKM karena dengan tambahan modal mereka bisa mengembangkan usaha agar lebih maju. Mereka juga berharap wisata kuliner digelar rutin dan tidak harus dilaksanakan pada hari besar atau menunggu momen tertentu. Ada punya usaha sendiri. Artinya mungkin mama minta untuk melakukan usaha seperti itu? Siap. Kami minta buat kejabat, kami di Sanggeng, karena kami atas nama komunitas Jilter punya usaha. Mengelut usaha ini bisa kapan mama? Kalau mama ini sudah lama jualan. Hanya pas ada kegiatan ini, kami daftar dari Sanggeng pakai nama komunitas karena memang kami komunitas Jilter. Mama selain usaha, ini apa mama yang jualnya? Mama biasa jualan pinang, ada nasi kuning, memang ada talenta. Tapi karena tidak ada yang dibatkan kita sama Bapak Buat, kami tidak bisa berbangkit dari semangat kita. Tapi setelah adanya kegiatan ini, kami semangat. Apa mama menjadi harapan kepada pemerintah, ma? Kami punya harapan kepada pemerintah, supaya pemerintah tetap memperhatikan kegiatan ini ke depan. Ketua Koperasi Tambraw Maju Bersinar, Yohanis Ajoy, juga meminta Pemprov Papua Barat agar mengelola potensi sumber daya alam sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Saya berharap potensi kami yang ada di Tambraw dengan potensi alamnya, kemudian sumber daya alamnya yang besar dan juga hasil pertanian, perkerbunan, dan juga laut di bagian pantai itu bisa didorong maksimal oleh pemerintah dan pemerintah bisa turun langsung ke kampung-kampung untuk melihat potensi-potensi itu mendata dan kemudian menyusun program yang menyentuh dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Wisata kuliner Nusantara ini digelar dalam rangka hut kemerdekaan ERI serta untuk membangkitkan ekonomi UMKM yang terpuruk selama dua tahun belakangan akibat pandemi. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.